Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai semuanya Assalamualaikum Aku marah Hari ini Aku akan bercerita Dengan saat pandemi ini Aku ngapain aja Saat pandemi ini Aku hanya Makan Mandi Beragak Main hp Atau televisi Cuman gitu-gitu Dan saat pandemi ini berakhir Aku mau Main barang temen Terus belajar bersama-sama Terus Berkumpul bersama keluarga Besar Yang paling aku mau Saat pandemi ini terakhir Sekolah Aku mau ngantuk sepul Kanan guru Kanan tingkah Sekolah Alhamdulillah Aku disyukur Dalam masa pandemi ini Yang dapat saya syukuri Adalah Kebersamaan bersama keluarga Dan ada Beberapa kegiatan Bersama anak kampung Contohnya Tabuk Atau Pangguk Bocah Tetap Mengaji Bersama dengan Jaga jarak Satu meter Dan lainnya Dan yang Yang akan saya lakukan Ketika pandemi ini Berakhir adalah Tetap selalu menjaga Kesehatan Mempersihkan Dan selamat belajar Kemudian Ceritaan dari saya Selamat Saya berterima kasih Kepada Allah Telah memberi Kesehatan Dan Kesehatan Kepada Keluarga Saya Dan Saya Beribadah Terus Dan Walaupun ada Berbicara Saya Belajar Terus Di rumah Di tahun ini Oleh keluarga Harapan saya COVID-19 Segera Berlalu Dan Saya Bisa Belajar Bersama Teman-teman Dan Saya Tambah pintar Di sekolah Alhamdulillah Sejak pandemi ini Kita bisa Berkumpul Bersama Keluarga Selamat Di rumah Saya belajar Membaca Dan Banyak beribadah Tidak lupa Sehabis Mahrib Saya Mengaji Dan Semoga Pandemi ini Cepat Berakhir Supaya Bisa Bersekolah Lagi Bertemu Dengan Bapak Ibuku Bapak Dan Ibu Guru Serta Teman-teman Semua Mari Teman-teman Kita Berdoa Semoga Pandemi ini Cepat Berakhir Alhamdulillah Ya Allah Di masa Pandemi ini Saya Dan Keluarga Saya Diberi Kesehatan Saya Berharap Pandemi ini Segera Berakhir Supaya Saya Bisa Sekolah Lagi Bertemu Tengah Teman-teman Dan Bapak Ibu Guru Tercinta Di rumah Seru Bisa Ngegame Terus Tapi Teman-teman Teman Di Sekolah Semoga Pandemi COVID-19 Cepat Hilang Biar Bisa Masuk Sekolah Lagi Saya Bisa Manfaat Selama Pandemi Saya Bisa Belajar Bersama Ibu Bapak Dan Mbak Saya Bisa Bermain-main Dengan Kucing Saya Dan Membantu Ibu Semoga Pandemi Segera Berakhir Agar Saya Bisa Sekolah Lagi Bermain Bersama Teman Di Sekolah Dan Bertemu Dengan Bu Laili Kenalkan Nama Saya Siva Saya Ingin Menceritakan Saya Bersyukur Saat Pandemi Saya Bersyukur Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Dua Saya Keinginan Saya Saat Selesai Pandemi Saya Ingin Bersekolah Lagi Dan Bermain Dengan Teman-teman Terima Terima Selama Pandemi Ini Saya Bersyukur Masih Diburin Kesehatan Dan Bisa Berkumpul Bersama Keluarga Selama Pandemi Ini Terakhir Saya Ingin Sekolah Lagi Agar Bisa Bermain Dengan Teman-teman Yang Bisa Disyukuri Selama Pandemi Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Jadi Bisa Mencuci Tangan Yang Benar Bisa Bermain Dengan Adik Di Rumah Keinginan Yang Ingin Dilakukan Setelah Pandemi Berakhir Setelah Selesai Pandemi Saya Ingin Belajar Bersama-sama Dengan Teman Di Sekolah Si Ada Pandemi Aku Terima Terima Bisa Belajar Walau Jawa Dan Diberi Kesehatan Setelah Pandemi Berakhir Aku Ingin Belajar Bersama Bapak Ibu Terima Teman Temanku Teman Teman Saya Ingin Bercerita Saat Belajar Di rumah Saat Ini Setiap Pagi Saya Makan Mandi Setelah Dua Setelah Itu Siangnya Les Setelah Itu Habis Asap Najib Atau TPA Di Masjid Saya Sudah Tidur Sendiri Jadi Bisa Bangun Sulat Lima Waktu Saya Harap Pandemi Ini Selesai Dan Bisa Belajar Di sekolah Lagi Kenalkan Nama saya Nara Abimuna Rahman Perasaan saya Selama Pandemi Corona Ini Sangat Sedih Karena Tidak Bisa Bertemu Teman Teman Dan Bulaini Bulaini Tapi Di rumah Saya Tetap Bisa Belajar Bersama Ayah Dan Ibu Juga Ditambah Permain Dengan Tetangga Tetangga Harapan 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 Saya Jika Pandemi Corona Ini Sudah Selesai Ingin Bertemu Teman Teman Dan Mulai Di Sekolah Dan Jangan Lupa Jajan Di Kantin Sekolah Sekarang Jajan Mau Ngasih Tau Perasaan Bersyukurnya Aku Kalau Pas Ada Pandemi Bersyukur Bisa 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 Main Kumpul Bareng Keluarga Bisa Belajar Memasak Sama Kalau Kalau Masih Kalau Pandemi Sudah Tidak Ada Saya Pengen Sekolah Lagi Belajar Di Sekolah Ketemu Teman Teman Ketemu Mulai Seperti Bu Eni Gitu Baga Bagaimana Kabar Kalian Aku Harap Kalian Sehat Selalu Alhamdulillah Aku Dan Keluarga Dalam Keadaan Sehat Semua Sehingga Aku Masih Bisa Belajar Di Rumah Dengan Kedampingi Orang Aku Berharap Pandemi Ini Segera Bisa Berakhir Sehingga Kita Bisa Berkumpul Bersama Bermain Dan Belajar Bersama Lagi Seperti Sebelum Adanya Pandemi Jaga Diri Dan Kesehatan Halo Namaku Sipana Bupri Azhara Aku Kelas 3B Aku Berharap Virus Corona Cepat Berlalu Kita Bisa Ketemu Lagi Bisa Main Barang Bisa Belajar Barang Di Kelas Dan Aku Buku Dan Aku Bersyukur Karena Semua Keluarga Ku Sehat Selalu Dan Aku Berdoa Jika Ada Temanku Yang Sakit Semoga Cepat Sembuh Alhamdulillah Dalam Pandemi Ini Saya Sudah Diberi Kesehatan Dan Saya Menginginkan Kembali Ke Sekolah Dan Segera Bertemu Bapak Ibu Guru Dan Teman Selama Corona Aku Main Sama Adik Baca Buku Bersama Adik Aku Main Bersama Ayah Dan Bunda Aku Nonton TV Sama Adik Sesudah Corona Aku Mau Sekolah Sama Teman Teman Lagi Aku Mau Ke Bandung Aku Mau Berenang Aku Mau Piknik Bersama Keluarga Dadah Teman Teman Dadah Teman Teman Dan Guru Guru Yang Saya Syukuri Saat Pandemi Ini Adalah Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Dan Keinginan Saya Saat Pandemi Berakhir Adalah Kembali Ke Selah Selah Terkenalkan Saya Alexander Normalita Azahra Kelas 3 BSD Muhammadiyah Mantaran Mau Berbagi Cerita Tentang Wawa Virus Corona Saya Terlalu Takut Kepikiran 19 Di TV Waktu Itu Melanda Di Kota Wuhan China Virus Covid-19 Terus Menyebar Keseluruh Dunia Hingga Akhirnya Tiba Di Indonesia Dan Seluruh Dunia Di Himbau Untuk Memakai Masker Jaga Jarak Rajin Cuci Tangan Dan Di rumah Saja Kemudian Di desaku Mulai Mengadakan Lockdown Aku Bersyukur Karena Masih Bisa Diberi Sehat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Masih Bisa Belajar Walau Daring Keinginanku Ketika Pandemi Ini Berakhir Adalah Semoga Kedepannya Tidak Ada Virus Lagi Mulai Belajar Di Sekolah Dan Ingin Piknik Sekian Terima Kasih Alhamdulillah Selama Pandemi Ini Kita Semua Selain Sehat Dan Semoga Pandemi Segera Berakhir Agar Saya Bisa Sekolah Lagi Dan Mentemu Teman Teman Dan Juga Bapak Ini Terima Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Senangtiasa Peduli Dengan Kesehatan Dengan Selalu Mencuci tangan Peduli Dengan Sama Saya Ketika Pandemi Ini Berakhir Tenangtiasa Menjaga Kesehatan Karena Kalau Kita Sehat Akan Menjadi Bahagia Aku Bersyukur Selama Pandemi Ini Aku Sehat Dan Dan Kuat Aku Aku Ingin Sekolah Lagi Aku Kalea Jadi Yang Bisa Kusyukiri Selama Pandemi Ini Aku Jadi Bisa Lebih Dekat Dengan Keluarga Di Rumah Dan Jika Corona Sudah Berakhir Aku Ingin Jalan Jalan Main Dan Sekolah Selama Pandemi Aku Kangen Sekolah Karena Di Rumah Saja Aku Rindu Pemain Bersama Teman Teman Sekolah Ku Di Rumah Aku Mempunyai Banyak Kegiatan Seperti Membantu Ibu Bersepeda Bermain Bersama Adik Dan Lain Sebagainya Aku Ingin Corona Bisa Hilang Dan Bisa Sekolah Bersama Teman Teman Selama Waktu BTR Punya Waktu Luang Untuk Bermain Bersama Teman Teman Sesudah BTR Aku Bengin Bersenang Bersibetan Bermain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton